Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari Bismillahirrahmanirrahim Pengendara motor celaka akibat terperosok di jalan berlubang Lampung Utara Satu tewas dan satu kritis Intro Tiga kali ganti gubernur, jalan lintas Rumbia Lampung Tengah belum kunjung diperbaiki Ratusan warga bandar Lampung antri dan berdesakan saat mencairkan bansos di kantor pos Teror buaya muara mengancam warga pesisir gudang agen Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Selama sepekan terakhir buaya itu beberapa kali menampakkan diri Buaya sering muncul di sekitar sungai pelabuhan gudang agen saat air sedang pasang Warga kian resah untuk beraktifitas di sekitar sungai yang kerap jadi lokasi bermain anak-anak dan mandi warga sekitar Buaya yang kerap muncul diduga lebih dari dua ekor Sebagian buaya yang muncul direkam warga menggunakan ponsel dan ukurannya berbeda-beda Resahnya gimana Bu? Takut Takut kan Sebelumnya sudah ada? Udah Udah ada Di mana itu? Di Payang Tapi di dalam lokasi ini juga? Kami warga gudang agen secepatnya minta tolong kepada pihak pemerintah atau tim SAR untuk cepat ditangkap buayanya Karena sangat meresahkan warga kami Warga mendesak petugas BKSDA atau pihak berwenang segera menangkap dan mengevakuasi buaya-buaya itu Warga khawatir buaya-buaya itu mengancam keselamatan jiwa terutama anak-anak Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Jalan dan Permukiman Dusun Rantau Temu Desa Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Rutin terendam banjir Ketinggian air mencapai 50 cm dan sampai masuk ke rumah Menurut warga banjir disebabkan tersumbatnya drainase menuju sungai Selain itu juga mulai dangkalnya muara sungai Wai Kunjir di desa Serai sehingga tak mampu menampung debit air hujan Untuk meminimalisir banjir pada minggu pagi masyarakat gotong royong menggali drainase Serta membersihkan gorong-gorong yang tersumbat Sebab dana desa tak ada lagi untuk menormalisasi sungai Wai Kunjir Hujan batas hari itu aja banjir ya Apalagi muara Serai Wai Kunjir ini kan kalau laut itu gede mampet ya Karena memang perlu dinormalisasi Mungkin kalau nggak terkaper ke dana Pakon kita masuk ke dinas BPR Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai Warga dan pamung mendesak pemerintah segera menormalisasi sungai Wai Kunjir Supaya banjir tak lagi terjadi Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat Banyaknya panitia penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia Pada pemilu 2019 lalu Karena kelelahan rupanya tidak menyurutkan warga Untuk terlibat lagi sebagai panitia pada pemilu 2024 mendatang Di antaranya di Kabupaten Waikanan Sejak dibuka pada 10 November lalu Pendaftar panitia pemilihan kecamatan atau PPK Telah mencapai 337 orang Pendaftaran ditutup hari Selasa besok 29 November Rekrutmen PPK dilakukan secara daring Melalui aplikasi sistem informasi anggota KPU dan Siakba Komisioner KPUD meningkatkan sosialisasi rekrutmen panitia penyelenggara Yang melibatkan tokoh pemuda dan ke desa-desa Jadwal pemilu mendatang ditetapkan pada hari Selasa 14 Februari 2024 Pemilu 2024 digelar serentak Yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden DPDRI, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Dekota atau Kabupaten Pemilu serentak 2019 lalu berlangsung kacau Karena memakan banyak korban jiwa dari pihak penyelenggaranya yang kelelahan Penghitungan surat suara di TPS bahkan ada yang sampai berhari-hari Jika teknis pemilu mendatang masih sama dengan 2019 lalu Kemungkinan kekacauan itu akan terulang lagi Radio Habah melaporkan dari Wai Kanan Polisi sektor gedaton Bandar Lampung mengajak masyarakat Membantu memberantas pencurian motor yang kian meresahkan Polisi tidak bisa bertindak sendiri tanpa dibantu masyarakat Meski banyak pencuri motor yang ditangkap Namun pencurian motor masih saja meraja leila Apalagi wilayah hukum Polsek Kedaton terdiri dari tiga kecamatan Yakni Kedaton, Labuhan Ratu, serta Raja Basah Selain itu wilayahnya juga berbatasan langsung dengan dua kabupaten Yakni Lampung Selatan dan Pesawaran Pamong dan pengelola Indekos diminta memantau serta membantu mendata Jika ada warga baru tinggal di wilayahnya Salah satunya daerah yang sering terjadi pencurian motor Yaitu Komplek Indekos mahasiswa di kecamatan Labuhan Ratu Bersama dengan masyarakat, elemen masyarakat, toko masyarakat, toko pemuda, dan lain, RT, RW Ikut peduli bersama-sama Tidak hanya polisi, tidak hanya tanya-tanya Itu semua bisa berhasil Hanya kita bersama-sama masyarakat Sehingga tujuannya Di masyarakat dia bisa tidurnya Istirahat dengan baik Berhati-hati baik Nah, kalau itu sering terjadi Ya Akan menjadi tidak baik bagi masyarakat Warga berharap kolaborasi yang baik dengan polisi dapat mencegah pencurian motor Tindak kejahatan Curanmor ya Selama ini yang kita rasakan Terasa sekali sangat-sangat rawan ya Khususnya Labuhan Ratu Tempat tinggal kami sudah beberapa bulan ini Setiap bulan pasti ada yang terjadi korban ya Masalah Curanmor ini Polisi meminta warga mengaktifkan ronda malam Semakin peduli warga dengan lingkungannya Diharapkan dapat membatasi aktivitas mencurigakan warga luar daerah Sehingga kejahatan lain seperti pencurian, tawuran, serta terorisme Dapat dicegah sedini mungkin Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung